Wajah baru, manusia baru, cerita Mitch Hunter Selain jengkot trip Van Winkle itu, Mitch Hunter di sini terlihat cukup normal, iya kan? Nah, ini adalah Mitch tak lama setelah kecelakaan mobil tahun 2001, di mana menurut Daily Mail, Mitch adalah penumpang yang naik dengan teman-temannya ketika mobil mereka menabrak tiang listrik. Sementara berhasil menyelamatkan salah satu temannya dengan mendorong kawat, kabel tegangan tinggi menyetrum Hunter dengan 10.000 volt listrik selama sekitar 5 menit. Kecelakaan menyebabkan luka bakar yang parah, Mitch Hunter kehilangan kaki dan wajahnya. Meskipun banyak operasi, wajahnya tetap memiliki bekas luka yang mengerikan. Tetapi pada bulan April 2011, ia diberi hadiah yang sangat khusus, Hunter menjadi orang kedua di Amerika Serikat yang hanya ada tiga di seluruh dunia untuk menerima transplantasi wajah. Dibutuhkan 5 tahun proses yang lambat, tapi minggu ini Hunter memperlihatkan dirinya kepada dunia dalam sebuah wawancara dengan CNN dan WOW berbicara tentang perubahan kehidupan. Hunter mengatakan dia sekarang hanyalah salah satu wajah dalam kerumunan, dan itu mengagumkan. Dia menyetir untuk bekerja, pergi belanja, menonton film, dengan tidak ada orang yang tahu dia pernah tidak memiliki wajah. Hunter menerima hidung yang baru, otot dan syaraf wajah, kelopak mata dan seluruh wajah dari donor dalam 14 jam prosedur di tahun 2011. Mitch sekarang dapat merasakan panas, dingin, sakit, geli, dan bahkan sensasi menggosok janggutnya. Dan apa yang merupakan salah satu penemuan terbaik, ia sekarang dapat merasa dicium pada wajahnya. Mitch dan pacarnya, kata Rina, menahan diri untuk memiliki anak sampai operasinya selesai. Mereka sekarang bangga menjadi orang tua dari seorang anak kecil yang bernama Clayton. Sebuah akhir yang bahagia. Bahagia untuk cerita yang biasanya akan membuat sebagian dari kita memiliki waktu yang sulit. Ya kan?